Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penandatanganan MOU dengan Korem 042 Garuda Putih tentang percepatan peningkatan pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama dan Rem 042 Gapu, Brikjen TNI Rahmat, menyaksikan acara seremonial bedah rumah tidak layak huni atau RTLH dan penyerahan alat sanitasi sekaligus MOU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kodim II Srimi Jaya secara virtual di Ruang Rapat Mahkorem 042 Gapu pada Senin 3 Juni 2024. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR Provinsi Jambi juga melakukan penandatanganan MOU dengan Korem 042 Gapu tentang sinergi dan kolaborasi percepatan peningkatan pembangunan rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi, di mana hingga tahun 2024 ini ada sekitar 1.700 unit bedah rumah yang dilakukan, di mana 100 unit diantaranya akan berkolaborasi dengan Korem 042 Gapu. Terus kami sampaikan bahwa di Jambi sudah dilaksanakan berpisar 1.700 unit bedah rumah untuk sampai tahun 2024 ini dan terkait dengan MOU yang dilaksanakan pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan bersama Pak Kandre, insya Allah, dan Jageran sebanyak 100 unit. Untuk mohon dukungannya, mohon arahannya, dan tentunya kepada seluruh pihak berkait, dan masyarakat barunya, mari kita bersama-sama untuk bersama-sama melaksanakan apa yang akan kita laksanakan, karena ini adalah tugas kemanusiaan yang bukan saja untuk apa, tapi memang menjadi kewajiban kita bersama. Lebih lanjut, dan Rem 042 Garuda Putih, Brikjen TNI Rahmat menyampaikan, bahwa kolaborasi ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat berkelanjutan agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Adapun kolaborasi bedah rumah ini terbagi di lima wilayah, di antaranya di wilayah Kodim Batanghari sebanyak 10 unit, Kodim Sarulangun 10 unit, Kodim Bungo Tebos 10 unit, Kodim Tanjap 10 unit, dan Kerinci 10 unit. Kita sudah juga melaksanakan EMOU, dari 1.701 unit itu, kita ada 100 yang kita akan kerjasamakan, terkait dengan Kodim Bungo Tebos 10 unit. Dari 100 itu tersebar di lima wilayah, baik itu di Kodim Batanghari ada 10, kemudian di Kodim Sarulangun ada 10, Kodim Bungo Tebos ada 10, kemudian di Kabupaten Tanjap juga ada 10, dan di Perinci ada 10. Hal ini kita lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat, dalam rata membelajarakan, bagi masyarakat yang memang membutuhkan kita dalam hal ini pemerintah, maupun dalam hal ini TNI Korim yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Kalau berhasil ini kita harapkan berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini, mudah-mudahan ini akan berdampak untuk mengurangi tingkat pemiskinan yang ada di wilayah Provinsi Jamin.